Berikutnya, saudara pencuri di Borgol saat tidur. Seorang pencuri yang tengah tertidur pulas harus dikejutkan dengan kehadiran polisi yang langsung memborgolnya. Pencuri itu biasa mengambil becak motor di sekitar lingkungannya hanya untuk membuat warga ketakutan dan mengupahnya untuk menjaga malam. Bambang Suprianto tak menyadari kehadiran para petugas kepolisian. Ia yang tengah tertidur nyenyak di sebuah rumah yang menjadi lokasi persembunyiannya ini tiba-tiba dibangunkan. Bambang pun hanya bisa pasrah saat polisi memborgol tangannya. Ia pun langsung digiring oleh polisi untuk menjalani pemeriksaan. Bambang rupanya hanya satu dari tujuh pencuri becak motor yang kerap beraksi di kota Medan, Sumatera Utara. Namun bukanlah menjual bentor untuk menghasilkan uang dan berfoya-foya, Bambang dan komplotannya sengaja menebar ketakutan di lingkungannya agar warga mau mengupah mereka untuk menjaga lingkungan mereka di malam hari. Padahal mereka sendirilah yang berbuat onar. Dia melakukan pencuran ini dengan bersama enam orang temannya. Saudara R, saudara D, saudara D, saudara RT, dan saudara H. Polisi kini tengah memburu enam pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Sementara Bambang kini harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Feri Irawan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara